Soal umroh Ren kan udah pernah kesana Jadi kalo emang jatah Ren itu mau dikasih buat orang lain yang lebih berhak Ren ikhlas Aduh kamu itu Apa ini Gara-gara yang ajak dan yang biayain tuh Hafiz Hafiz kan cuma ingin berbuat baik Ren Ren Rejeki itu gak boleh ditolak Bapak tau kamu itu Ya masih kurang nyaman Dekat-dekat sama si Hafiz Dan Bapak juga kan gak pernah maksa Kamu harus dekat-dekat sama dia Ren Bapak ini jarang Minta sesuatu sama kamu Sekarang ini Bapak pengen Kita ibadah bertiga Mumpung Bapak masih kuat Masih sehat Masih bisa jalan Ya Jadi Kamu bisa ikut umroh barengan kita? Kalau emang itu bikin Bapak seneng Kan ikut Gitu dong Mas Hafiz udah dimana ya? Aku ada di rumahnya Satria Ya Tadi aku ke rumah kamu ada orang Kemudian aku ketok-ketok lagi Iya maaf Mas Tadi tiba-tiba Dapat telpon Pak Di masuk rumah sakit Jadi kita semua buru-buru kesana Lupa ngabarin Mas Hafiz Mas Hafiz Boleh tunggu sebentar gak? Ini kita udah di jalan pulang sih Ya gak lama lagi Iya Ren Aku tunggu Kamu ditirin hati-hati ya Aku tunggu Assalamualaikum Dari kantor langsung ke rumah Renata Kayaknya udah urusan penting Kebetulan saya memang Mau ke rumahnya Renata Mau ambil pasport Mau bikin visa Dan insya Allah Bulun depan Saya bersama Om Chodi Mau umroh bareng Ya Semoga disana Dapat berkah Amin Wah tuh Renata udah dateng Terima kasih Saya harap permisi dulu Iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam